selamat pagi semua ketemu lagi Sama gue di Macan Condit Channel Ya masih edisi Di Bali OED plus Holiday Ya kemarin kita sempat berpesta Sejenak Merayakan kemenangan Persija Alhamdulillah kita dapet poin 3 Di Bali Ya mudah-mudahan tahun ini Persija dapet juara Amin 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 Oke Jack abis ini Gue baru buat tidur baru buat bangun Bangun tidur ini Ya udah agak kesiangan sih Rencana mau jalan-jalan dulu di sekitaran Kutah Sekitaran Pantai Kutah Mau jalan-jalan dulu Mau lihat bule-bule juga Ya paling abis ini gue mau siap-siap dulu Mau mandi Langsung kita otw Pantai Kutah Jalan-jalan Terus dilanjut lagi Mau muter-muter di era Bali lagi Ya rencana paling ke Mana tadi ya Ke Ubud Eh Ubud umatnya kemarin mudah Ya kalau gak ke Pantai Pandawa Atau Puluatu Ya apa ya Kita Hari ini punya Rencana mau muter-muter daerah Bali Mempost-postin liburan di Bali Ya walaupun gak bisa semuanya tempat Gue datangin Oke Thank you yang udah Pantangin vlog ini Ikutin terus vlog dari gue Di Macan Conet Channel Cek Tanya They say you don't gotta go home But you can stay here And though I don't wanna be alone In the world out there Tanya Tanya Terima kasih telah menonton! 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 di pantai kita cerah-cerah dan belum terlalu ramai ya semalam cukup seru ya pertandingannya ya walaupun ternoda oleh aksi penyalaan flare oleh supporter tuan rumah tapi ya tetap situasi tetap aman dan kondusif buat tim tamu dan supporter tamu nggak ada chaos sama sekali antar supporter mereka itu menyalakan flare untuk bentuk protes mereka terhadap timnya dan manajemennya jadi mereka itu menyalakan itu sebagai bentuk protes nggak ada sama sekali tindakan mereka yang intinya yang apa ya memprovokasi supporter lawan ataupun tim lawan ini kemarin kita semua dari Dekmania enjoy semua di pertandingan tersebut menikmati pertandingan tersebut dan Alhamdulillah kita semalam menang dapat poin ketiga dari Bali ya menurutkan saya nanti ketahuan Mitra Kukar kita dapat menang lagi satu persis ketandingan terakhir dan semoga persidak juara musim ini ya setelah tadi muter-muter di sekitaran pantai kuta sekarang gue mau lanjut lagi jalan-jalan ke kawasan legian Bali dimana disana terdapat monumen Bumbali yang dulu ada tragedi Bumbali nanti kita akan kesana ikuti terus blog dari gue di pacar channel channel ya di sekitaran Jalan Pupis ini terdapat banyak toko-toko souvenir banyak sekali ya kita masih otw otw kawasan legian Bali Bumbali sampai kemudian ada di sekitar juga lagi mau jalan-jalan juga kayaknya semua banyak disini ada di sekitar juga sebentar lagi gua mau sampai di kawasan legian tempatnya juga rabe-turis dari macanegara di sekitar 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 lagi kurang lebih jalan kaki ini dari kuta ke legian kita 15-20 menitan lah lumayan nah sekarang gue udah sampai di kawasan legian dan ini di depan gue ada monumen Bumbali ini di belakang gue monumen Bumbali keringatan tragedi Bumbali kita akan disitu kita akan menuju monumen peringatan tragedi Bumbali ya ini di belakang gue adalah monumen tubuh peringatan Bumbali dimana pada saat itu terjadi ledakan Bumbali yang menewaskan cukup banyak korban jiwa dari beberapa negara di dunia ya semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang serupa di Bali ini karena Bali sudah mulai mengelihat kembali berdatangan dengan turis-turis dari Macanegara lagi kita lihat disini lumayan banyak turis berdatangan cukup lah banyak oke ikutin terus vlog dari Macan Connet Channel terus jangan-jangan nunggu gue mania mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah buter-buter tadi di kawasan sama lejan sekarang gue mau balik dulu ke perkenapan nanti siang dilanjut lagi jalan-jalan sebalinya eh ikutin terus dari Macan Connet Channel ya disini cukup rame sekali cukup rame cukup rame sekarang gue menuju ke penginapan untuk istirahat sebentar ayo eh Emelie oke Emelie deh apa jatuh hapenya Emelie wah ame disini biar yang cerah ini cukup rame sini banyak souvenir-supenir mungkin relatif di sini banyak penginapan sekarang gua udah sampai di penginapan kita lanjut setirah dulu di penginapan ntar siang kita lanjut lagi kita lanjut muter-muter lagi di kitaran Bali kalau di sini selama di Bali aneh nginapnya di amazing kuta hotel harganya cukup relatif murah kalau buat patungan ini sini buat tiga hari dua malam eh ya tiga hari dua malam per orangnya kena 320-an lokasinya nggak jauh dari Pantai Kuta sama legian strategis cukup strategis ini adalah tempat penginapan yang gue tempatin cukup rapi-rapi oke sekarang gua mau istirahat dulu nanti siang dilanjut lagi muter-muter balinya ikutin terus vlog dari macam-macam channel cejek mania a few moments later ya setelah habis istirahat sebentar gue akan lanjut lagi perjalanan jalan-jalan liburan di Bali hari ini pertama nanti kita akan ke YWK Darugawisnu Benjana terus dilanjut ke Tanah Lot terus mampir ke Pantai Pandawa di tanahnya ya ikutin terus vlog dari gua di macam channel channel kita jalan-jalan dulu seharian lagi wapir dulu di tempat souvenir jogger khas Bali cari-cari bikin yang sini ciri-cari kaos-kaos mungkin ya cari kaos souvenir ini sebenarnya relatif berjangkau oleh-oleh cukup berjangkau cari-cari dulu ya kita muter-muterin dulu di jogger ya saya sempat mampir dulu sebelum lanjut jalan-jalan mampir dulu ke oleh-oleh yang cukup terkenal di Bali yaitu jogger ya di sini jadi hilap nih belanjanya nih banyak lah oke sekarang kita lanjut dulu lah jalan-jalan lagi ikutin terus vlog dari gua oke sekarang gua udah sampai di kawasan GWK Garugawisnu Benjana ini destinasi ketiga di hari kedua di Bali sudah tadi sempat main ke kawasan Pantai Kuta terus lanjut ke legian terus mampir sebentar di jogger buat beli souvenir lanjut lagi sekarang kita ke GWK mungkin di GWK gua gak sampai masuk ke dalam memang sekedar di luar-luarnya aja tapi seenggaknya gua udah nyampe sinilah buat kenang-kenangannya nanti lanjut ke destinasi selanjutnya ikuti terus vlog dari gua di bacaan channel channel loket ya ini gua udah ada di depan loket box di GWK cukup rame dengan wisatawan baik dari lokal maupun macam negara ya lagi berang atri tiket disini kalau gak salah sekitar 80 ribu sampai 90 ribu per orang jadi kalau mau masuk ke kawasan GWK agak tiketnya kisaran segitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah ada ambil untung di kawasan GWK Sekarang kita lanjut ke Pantai Pandawa Udah sore Tungguan aja Masuk bisa Kedatangin Masih kemburu Ikutin terus Tungguan dia di depan aja Terima kasih telah menonton! 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 tempat yaitu di Pantai Pandawa Beach Bali Pantai Pandawa disini masih sore dan cukup rame disini ini Pantai Pandawanya nih pokoknya lo yang ke Bali jangan lupa mampir ke sini ke Pantai Pandawa tempatnya bagus banget dengan indah oke pokoknya ikutin terus vlog dari Macan Condit Channel oke yang belum like langsung di like yang belum subscribe langsung di subscribe aja ini udah sampai di spot selanjutnya masih di Pantai Pandawa semoga tempat yang bagus buat foto-foto juga langsung ke laut pantai yang punya yang lagi main ke Bali hampir aja ke Pantai Pandawa sini sangat indah pulau balinya oke terus ikutin vlog gua di Macan Condit Channel ya sekarang udah sampai di spot Pandawa yang di bawahnya ini sekarang udah ada di bawah di bawah bawahnya di Pandawa nih tulisan Pandawanya jauh banget udah ada di bawah kita lanjut terusuri Pantai Pandawa terus mobil ya dari Macan Condit Channel disini disini terus ikutin vlog dari Macan Condit Channel edisi OPD plus Holiday di Bali D環akyat Hai kita jalan-jalan dulu muter-muter Pantai Pandawa waktu sudah menjelang sore hari di sini udah jam setengah tujuh waktu Bali Oke udah di Pantai Pandawa pinggir pantainya udah menjelang sore hari hasilnya putih pembakannya juga bagus Oke sampai ini dulu ya blog dari macam channel kita lanjut besok saat mau pulang siapkan pulang sama pembeli oleh-oleh di tempat oleh-oleh bankas Bali di Krishna Oke jangan lupa ikutin terus Hai selamat pagi Jack kali ini di hari ketiga hari terakhir gua main liburan di Bali ini gua bisa juga berenang habis berenang dulu nanti setelah dari sini berenang langsung persiapan buat check out terus lanjut jalan-jalannya ke rencana mau ke ini Bedugul sama Tanah Lot ya ntar habis ini rencana kita mau lanjut habis check out dari hotel mau lanjut ke Bedugul sama Tanah Lot terus dilanjut ke pusat oleh-oleh penerobali di Krishna habis itu kita sudah langsung otw bandara buat balik Jakarta Oke ikutin terus ya blog dari gua dimasukkan channel Hai sampai ketemu nanti di tempat selanjutnya cek Halo sekarang gua udah ada di tempat selanjutnya destinasi selanjutnya di hari terakhir di Bali ini sekarang 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 ada di danau Bedugul yang dapat destinasi favorit di Bali juga semuanya kita mau masuk ke dalam masuk ke loketnya dulu ikutin terus udah sudah bayar ke loket kita langsung lanjut ke dalam sekarang gua udah ada di dalam kawasan danau Oh disini namanya pulun danu beratan Bali tiket masuknya per orang kenanya Rp20.000 cukup murah lah cukup murah disini disini objek wisatanya ya yang biasa yang paling terkenal yang udah fenomenal itu ada pura di pinggir danau ikutin terus ntar gua asli liat objek wisatanya ikutin terus kita langsung masuk ke kawasan pura bedugul ya inilah situasi kondisi atau kondisi di dalam kawasan wisata danau bedugul di depannya ini ada danaunya nah di sebelah sini ada pura ini juga ada puranya semua disini tempatnya cukup sejuk nah ini spot biasa orang buat foto-foto spotnya disini nah ini di belakang gua adalah puranya pura yang cukup terkenal dan ikonik di Bali itu pasti pun ada pernah lihat kan pasti di gambar-gambar Google ataupun di tempat strategis buat wisata wisata Indonesia nah ini dia belakangnya cukup rame juga lah disini dari wisatawan lokal maupun asing kita lanjut eksplore eksplore dulu ikutin terus 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 Nah lanjut lagi nih gue masih ada di kawasan sekitar Danau Ulun Danu Ulun Danu Berata Nah ini adalah view dari posisi sebelahnya belakangnya ada puranya ini danau luatannya bener-bener sejuk cukup sejuk disini Nah kita coba jalan lagi naik ke posisi tertinggi iya seperti tertinggi kita ke ini spot terlanjutnya nih lagi berusaha naik spot lu danau Ulan Batu danau Ulan Batu Nah udah pokoknya lu yang lagi jalan-jalan atau liburan ke Bali langsung aja jangan lewatkan buat berkunjung ke sini ke Danau Ulan Batu atau Danau Bedugul lebih terkenalnya Danau Bedugul disini tempatnya punya sejuk adem juga murah tempat masuknya relatif murah cukup 20.000-20.000 aja udah perorang udah bisa foto-foto di tempat yang indah Oke gue ikutin terus blog dari gua di edisi OED holiday di tempat selanjutnya rencana kalau nanti enggak kemalaman rencana mau lanjut ke tanah laut sebelum balik ke Jakarta Oke Jack mana ya ya Halo sekarang gua ada-ada di lokasi terakhir nih hiburan terakhir di Bali itu di kawasan tanah laut cuman disini udah kesorean dan udah minum gelap itu dia ini tanah lautnya Oke ternyata gua dateng udah kemalaman ini udah kemalaman alias sudah gelap jadi nggak ada bisa nggak ada gambar yang bisa gua ambil tapi ya inilah di tanah laut ini ini di belakang ini udah pura karena lautnya itu emang ya mau kemana ini udah gelap banget udah nggak bisa ngambil gambar Oke sekian udah vlog dari gua di edisi OED holiday di Bali saatnya gua mau balik ke Bandara balik ke Jakarta Oke see you di Jakarta jangan lupa buat yang belum follow di follow instagram gua di macanconnet channel juga di subscribe di YouTube channel Oke thank you Jack ya sekarang gua udah ada di Bandara Ngurah Rai Bari Bali udah mau otw balik lagi ke Jakarta setelah selama tiga hari dua malam hiburan di Bali sekalian UED ya Alhamdulillah kita dapat oleh-oleh tiga poin dari Bali dan mudah-mudahan aja akan dengan selanjutnya kita bisa menang dan juara Oh iya ini gue juga ketemu nih kawan kita dari Jakkapuk ya dari Jakkapuk ya apa siapa bang lebih lebih ini dia dari Jakkapuk cuma dia lagi dapat musibah juga disini dihilangan dompet katanya ya sabar ya Bang ya sabar ya nanti bersija tuh inget tuh iya dia hilangkan dompet di sini di Bali memang ya dia masih bisa pulang lah untungnya selamatnya Oke jangan lupa buat yang belum subscribe langsung di subscribe channel gue di macanconnet channel juga di follow instagram gua di macanconnet channel see you sampai jumpa di vlog gua selanjutnya cek ini terima dan ini terima dan di gani i Terima kasih.